Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Good English. Cepat pintar membuat kalimat-kalimat bahasa Inggris untuk digunakan berbicara bahasa Inggris. Itulah tujuan pembelajaran bahasa Inggris kali ini untuk Anda. Anda akan berlatih menggunakan kata-kata sebagai berikut. Yang pertama, use artinya menggunakan jenis kata kerja atau verb. Yang kedua, use artinya kegunaan atau gunanya, jenis kata benda atau noun. Dan yang ketiga, useful artinya berguna, jenis kata sifat atau adjective. Yang pertama, kita pelajari adalah menggunakan kata use yang sebagai kata kerja atau verb. Kalimat yang pertama, Silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. Kalimat ini adalah kalimat tanya yang menggunakan kata tanya how. Menanyakan cara. Do you use? Anda menggunakan. Ada kata kerja bantu do, kemudian subjek you dan kata kerja use. The drill adalah bore. Silakan Anda berlatih membaca. Kalimat nomor dua, dia menggunakan pulpen untuk menulis. Dia, she, menggunakan, use, pulpen, a pen, untuk menulis. To write. Silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. She uses a pen to write. Subjek she adalah orang ketiga tunggal. Kata kerja use menjadi uses, ditambah s, karena kata use adalah kata kerja bentuk pertama. Digunakan oleh subjek orang ketiga tunggal, maka ditambah dengan s. Kalimat ini dalam bentuk simple present tense. A pen adalah pulpen. To write, untuk menulis. Kata write adalah kata kerja. Silakan Anda berlatih membaca. She uses a pen to write. Kalimat nomor tiga, Bolehkah saya menggunakan pisau itu untuk memotong apel itu? Bolehkah saya, may I, menggunakan, use, pisau itu, the knife, untuk memotong apel itu? To cut the apple. Silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. May I use the knife to cut the apple? Kalimat tanya ini dimulai dengan kata may, yang artinya bolehkah? Dikuti oleh subjek I, dan kata kerja use. May I use, bolehkah saya menggunakan? Kemudian, the knife adalah pisau, to cut, memotong. The apple, apel. Silakan Anda berlatih membaca. May I use the knife to cut the apple? Berikutnya, kita menggunakan kata use adalah noun kata benda yang artinya gunanya. Kalimat nomor empat. Silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. What was the use of performing various experiments? Pertanyaan ini dimulai dengan kata tanya what, yang artinya apa. Apa gunanya? What was the use? Menggunakan to be was, untuk menyatakan kondisi di saat yang telah lalu. Performing, melakukan, setelah kata of. Various, artinya berbagai. Experiments, adalah percobaan-percobaan. Kata use ini adalah noun kata benda. Sehingga penggunaannya dalam kalimat menggunakan the. Silakan Anda berlatih membaca. What was the use of performing various experiments? Kalimat nomor lima. Gandum disimpan untuk penggunaan sebagai makanan musim dingin. Gandum disimpan. The weed is stored. Untuk penggunaan. For use. Sebagai makanan musim dingin. As winter powder. Silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. The weed is stored for use as winter powder. The weed, artinya gandum, adalah subjek kalimat ini. Is stored. Menggunakan to be dan dikutolah kata kerja bentuk ketiga, yaitu stored. Membentuk kalimat pasif. Disimpan. For use. Untuk penggunaan. Kata use dalam kalimat ini sebagai kata benda atau noun. As winter powder. Sebagai makanan musim dingin. Silakan Anda berlatih membaca. The weed is stored for use as winter powder. Kalimat nomor enam. Saya menemukan penggunaan alat aneh ini. Saya menemukan. I found out. Penggunaan. The use. Alat aneh ini. This strange tool. Silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. Dengan kata found bentuk kedua, maka ini berarti telah terjadi di saat yang telah lalu. The use, penggunaan. Kata use di sini sebagai noun atau kata benda. This strange tool. Kata strange artinya aneh. Tool artinya alat. Kata strange adalah kata sifat yang menerangkan tool kata benda. Silakan Anda berlatih membaca. I found out the use of this strange tool. Kalimat nomor tujuh. Laki-laki itu berhak atas penggunaan rumah itu seumur hidup. Laki-laki itu. Silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. The man has a right to the use of the house for life. Kalimat ini sangat panjang, namun perlu Anda pelajari untuk mampu meletakkan kata-kata dalam kalimat dengan benar. Kalimat yang panjang ini kita perhatikan kata demi kata. The man adalah subjek. Has adalah kata kerja. Sama dengan have. Artinya mempunyai. Namun digunakan oleh subjek orang ketiga tunggal yaitu the man. Have diganti dengan has. Has a right. Mempunyai hak. Sama dengan berhak. To the use. Atas penggunaan. Kata use adalah kata benda atau noun. The use. Penggunaan. Of the house. Untuk rumah itu. For life. Seumur hidup. Silakan Anda berlatih membaca. The man has a right to the use of the house for life. Berikutnya kita akan menggunakan kata useful. Artinya berguna. Jenis kata sifat atau adjective. Kalimat nomor delapan. Kami membaca buku-buku untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Kami membaca. We read. Buku-buku. Books. Untuk mendapatkan. To get. Pengetahuan. Knowledge. Bermanfaat. Useful. Silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. We read books to get useful knowledge. Subjek kalimat ini adalah we, kemudian kata kerja read artinya membaca. Books adalah benda, benda jamak. To get adalah kata kerja. Useful knowledge. Pengetahuan yang bermanfaat. Knowledge adalah kata benda, diterangkan oleh kata useful. Useful adalah adjective atau kata sifat. Pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan yang bermanfaat. Itulah gunanya kata useful memberikan keterangan kepada kata knowledge, yaitu kata benda. Silakan Anda berlatih membaca. We read books to get useful knowledge. Kalimat nomor sembilan. Dia telah membuat beberapa kontribusi yang berguna untuk orang. Dia telah membuat. Dia telah membuat. He has made. Beberapa kontribusi. Some contributions. Yang berguna untuk. Useful to. Orang. People. Silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. Oke. Kalimat ini berbentuk present perfect tense. Some useful contributions. Beberapa kontribusi yang bermanfaat. Kata useful adalah kata sifat atau adjective. Menerangkan kata contributions. To people. Untuk orang. Silakan Anda berlatih membaca. He has made some useful contributions to people. Kalimat nomor sepuluh. Ada beberapa pemberitahuan berguna untuk pejalan kaki. Ada beberapa. There are some. Pemberitahuan berguna. Useful notices. Untuk pejalan kaki. For the pedestrian. Silakan Anda menyusun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. There are some. Ada beberapa. Useful notices. Pemberitahuan berguna. Kata notisis adalah kata benda berbentuk jamak. Artinya pemberitahuan-pemberitahuan. Diterangkan oleh kata useful. Yang artinya berguna. For the pedestrian. Untuk pejalan kaki. Silakan Anda berlatih membaca. There are some useful notices for the pedestrian. Para pembelajar bahasa Inggris dimanapun Anda berada. Itulah tadi telah Anda berlatih menggunakan kata-kata bahasa Inggris. Yaitu use adalah kata kerja. Yang artinya menggunakan. Kemudian use. Yang kata benda atau noun. Yang artinya kegunaan. Dan useful adalah adjective atau kata sifat. Yang artinya berguna. Dengan contoh-contoh kalimat tadi. Mudah-mudahan Anda lebih memahami. Menggunakan kata-kata bahasa Inggris. Yang nantinya sangat berguna. Ketika Anda berbicara bahasa Inggris. Para sahabat GC yang berada di Indonesia. Serta yang berada di banyak negara lainnya. Dengan senang hati kami jumpai Anda. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Serta sukses dalam keseharian Anda. Salam terbaik dari Good English Channel. Dan kita jumpa lagi. Pada pembelajaran di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton!